dan mengkudeta kota tersebut, dimana kota ini Cimahi cuma punya tiga kepala wali kota dan semuanya ketangkep KPK. It's just I'm going back from Singapore to Indonesia, one of it my personal motive adalah itu tadi. Di kota ini, kota DPRD-nya rata-rata umurnya 46,7 tahun. So, which mau mikir 10-20 tahun lagi mereka udah gak bisa. Dan that what I wanna ask adalah how to be a good like, apa ya, it's more to puppet master and also more to the invisible hand or another one is lebih ke oligarki juga mungkin ya. Karena saya ngeliat, maybe it's just an exercise for me. This is a small city, 500k population-nya gitu ya. HPBD cuma 1,7 triliun which is not as big as my group still. I think I can make a change here and then this is just a start. I groom a few people there, umurannya 20-30 tahun yang dipersiapkan at least taking over 30-50% 45 orang di DPRD itu gitu ya. And then visionnya kemana, it's not now, 10, 20, 30, 40 years ke depan. Dan I have a dream to have, bisa hidup sampe 100 tahun ya, karena organ insurancenya udah ada sekarang gitu ya, on all of those things. So, my question is that, how to be a good, good, those things, invisible hand, puppet master, or oligarki might be ya, in the future, ya. And then, is there any benchmark or role model on those kind of piece person? I have one person, instead of Elon Musk, I'm more to Peter Thiel, because Palantir's there. Maybe, maybe everything's in the world, ruled by Peter Thiel, but is there any other person, ya, yang bisa dijadiin benchmark ya. Tapi mungkin ke temen-temen juga semua ya, karena if you are 20 and the other, your life is longer. I think, ya, mungkin pertanyaan saya buat semua juga ya. The synopsis, I got the synopsis. Kenapa, misalnya, nama-nama itu yang sekedar jadi acuan? Karena, gak ada ide pembanting itu, counter-feeling ideas di kita itu. Coba, saya lihat sejenak ya. Nah, di dalam mungkin 20-30 tahun terakhir ini, pemenang Nobel itu datang dari kawasan Justice School, kira-kira begitu tuh. Bahkan mereka yang tadinya, cikaku libertarian itu, merasa bahwa suasana dunia hari-hari ini akan collapse kalau terus berpikir tentang growth. Nah, itu kemudian mulai ada riset tentang degrowth, green economy. Terima kasih. Terima kasih.